Halo sahabat pionir, selamat datang di petuangan off-road paling mengasihkan di dunia. Pionir Jeep adalah rayaan One Stop Solution untuk semua kebutuhan Jeep kamu. Kejujuran dan pelayanan yang berkualitas sudah menjadi jati diri dari tim marketing dan tim mekanik pionir Jeep. Sehingga kita bisa eksis untuk memodifikasi dan menservis Jeep selama puluhan tahun. Ingin meninggikan Jeep Anda? Ingin membangun suspensi yang nyaman? Ingin meningkatkan estetika dari Jeep Anda? Ingin mengatasi kerusakan pada mesin Jeep Anda? Kami tahu, itu semua pasti akan merepotkan kamu. Maka dari itu, serahkan saja semuanya kepada kami, pionir Jeep. Ingin modifikasi atau servis tapi dari rumah? Bisa! Kami memiliki rayaan One Home Service. Rayaan One-rayan One di atas, sedang ada promo free jasa pasang hingga akhir tahun. Klaim sekarang promo Anda di WhatsApp Pioneer Jeep 0822-11-101-101. Kali ini, kita akan bertualang melintasi dunia off-road dengan mobil Jeep yang luar biasa. Jeep, nama yang sudah melegenda dalam dunia off-road. Kebanggaan para pecinta petualangan di alam terbuka. Jeep Wrangler adalah salah satu model ikonik yang telah memenangkan hati banyak orang. Dengan mesin yang kuat, bodi yang kokoh, dan kemampuan off-road yang luar biasa, Jeep Wrangler memunginkan kamu untuk menghadapi tantangan apapun di perjalanan off-road. Ini adalah kendaraan yang dirancang untuk petualangan sejati. Dalam perjalanan ini, kamu akan melihat bagaimana off-road bisa menjadi sumber kebahagiaan dan pengalaman yang tidak terlupakan. Kali ini, kita semua akan menjelajahi Medan Kering Kerontang di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat, bersama seorang supermodel bernama Zoe Levana. Oke guys, jadi sekarang ini kita udah... Akunya sih. Akunya udah bertemu sama orang-orang yang bawa Jeep-nya guys. Habis ini kita mau off-road dan ini aku bersama Pioneer Jeep guys. Jadi buat kalian yang gak tau apa yang ada Jeep itu apa itu, tempatnya itu banyak spare part, dan juga aksesoris, replacement part. Sorry guys, bukan anak Jeep guys. Saya cuma numpang off-road doang. Karena katanya seru kan. Ini juga yang lagi megang kameranya, ternyata nyeternya juga mantep loh guys. Aduh, ya gitu guys. Nanti bakal ada air terjunnya ternyata waktu kita off-road. Jadi bakal ada airnya gitu. Ya emang air terjun bakal ada airnya, kalau gak ada ya bingung juga ya. Nah ini ada Jeep pertama seperti ini. Ini Jeep apa namanya ya kak? Namanya Sahara. Oh, Sahara. Aku kira Sahara. Nah, kalau misalnya yang kedua itu kayak gini guys. Kalau aku sih suka yang kedua ya. Karena dia keren gitu. Aku suka hijau. Jadi ini tuh kayak keren banget guys. Dari tadi aku liat dua ini kayak bener-bener keren banget. Nah, I can't wait to go off-road. Oh, honestly. Tadi aku juga udah selesai makan. Kayak 3 sosis sama 1 donat. Ya udahlah pokoknya kayak gitu. Oke, kita akan off-road habis gini guys. Sosikan terus nih guys. Off-road adalah tentang menghadapi tantangan, mengeksplorasi keindahan alam, dan merayakan kehidupan. Bergampungan dengan kami dalam perjalanan off-road paling enjoy di dunia. Wow, oke. Ternyata off-road itu bener-bener gitu ya? Gini banget deh. Nah, ini jalan-jalan. Oh, ini udah mulai. Ini tantangan pertama. Nah, ini jalan-jalan. Oke, this the new tellin' read it. Been the one since the fetus. Don't sleep on me, tempo pede it. Saya mau nanya, Goh. Sebenernya fun-nya off-road ini apa, Goh? Fun-nya off-road itu tergantung yang masing-masing ya. Jadi serunya itu kan kalau kita jalan biasa itu kan ya kita gak ketemuin ada dailin kita naik jeep. Iya, bener-bener. Nah, ini kan jeep ini kan mobil off-road nih. Jadi kita sesekali harus bawa kembali ke habitatnya nih. Habitat? Sub indo by broth3rmax Sebenernya gak separah itu sih, guys. 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 Okay, this the news, tell em, read it. Been the one since the fetus. Don't sleep on me, tempo pede it. That's a no, no, no. Spendin' dope for no reason. Got a ball, hand, mister cleanin'. Heard the big bags overseas, then. We gon' go, go, go. Tadi lewat cerukan tuh tinggi banget. Kok bisa lewatnya nyantai aja. Ya, nyantai kan satu, kita kan udah lift kit juga. Lalu udah tinggi semua, ban kita juga udah, ban gede semua. Udah ban kita juga udah, kita pake ban bikin yang ekstrim. Mestinya emang gue off-road lah, ya. Nah, lift kit. Dan untuk spek-spek lainnya kayak misalnya, Viner Gear kita udah ganti semua. Locker kita juga udah pake. Jadi udah, udah ngebantulah. Lalu udah ngebantu untuk kok mau ceng mobil juga. Nah, jadi emang udah wajib tuh kalau off-road tuh. Wajib pasang Viner Gear. Lari Yukon. Ini kayaknya Viner Jeep rame nih hari ini. Hari ini kita off-road bareng Joey. So, dia tiktoker. Telegram. Artis. Lengkep ya sudah? Apa lagi yang belum? Semua deh, kayaknya. Semua udah ya. Actor juga nih, kayaknya. So, ada anak-anak belakang tuh pada ngendalin dia tuh. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? Gimana? Yo, it's amazing, man. Panas. Keren, man. Panas, man. Di luar panas, dalam ini. Iya, man. Jadi mau coba nggak? Coba apa nih? Off-road? Mau dong. Di luar kayaknya panas banget. Iya, di luar ini panas banget ya. HP aku tadi tiba-tiba mati sendiri kepanasan dia. Oke guys, jadi sekarang ini kita lagi berbincang ya namanya. Iya, kita lagi nyantai. Kita lagi nyantai aja tadi habis off-road. Tadi kita off-roadnya tuh melalui jalan apa ini? Jalur apa ini? Dia jalan off-road. Kita off-road ini. Jelas, maksudnya itu. Maksudnya itu. Maksudnya di Marinos. Maksudnya kalau misalnya dia kan tadi di lesup kebawah itu ada... Oh, cekungan. Itu namanya cekungan. Iya, bisa jadi. Anggap aja seperti itu. Pokoknya bentuknya turunan habis naik. Iya, jadi sekarang ini kita juga lagi santuy-santuy di situ. Bisa dilihat kakak ini lagi membuat kopi. Apa ini? Thermos. Iya, ini kita bawa mesin kopi. Bawa mesin kopi. Orang kopinya. Plus orang kopinya. Wah, keren banget. Terus kita lagi makan. Nih makan tadi kita makan apa? Kita makan ke FC. Nah, sekarang ini saya mau nanya, Koko. Yang buat tadi. Itu kan tadi sempat nyangkut kan mobilnya. Itu biar kalau misalnya ada salah satu orang di sini kayak misalnya mau nyebrangin itu juga. Terus nyangkut juga. Itu gimana caranya biar nggak nyangkut tuh pake itu ya tadi? Ya, itu pake WINS. Itu untuk ngebantu kalau mobil kita nyangkut. Jadi misalnya kalau udah nggak kuat nganjak, kita pake WINS supaya kita juga nggak maksain mesin untuk kerja lebih keras. Jadi percuma kita maksain kerja mesin. Ujung-ujungnya pas kita rusak, kita nggak jadi off-road lagi. Jadi udah nyangkut, cobain sekali lagi nggak lolos, ya kita ngewins aja. Ya, biar lebih aman. Tapi itu emang harus dua mobil atau kayak satu aja? Enaknya sih kalau off-road itu dua mobil. Tapi biasanya yang mobil depan kita tadi itu, si Om Taufik, biasanya di sendirian. Nggak ngeri ya kalau sendiri? Ya, itu ya. Keputusan Om Taufik lagi di situ, lagi ngopi, juga lagi... Mungkin kalau Cijia mau nanya, nggak bahaya, Tah. Ya, nggak bahaya, Tah. Si itu mungkin, boleh tanya Om Taufik tuh mungkin. Sekarang aku mau catcalling, itu Om Taufik di situ loh guys. Tuh, yang ngopi dia. Kew, kew, kew. Harusnya kalau QQ, jawabnya cukur-kuk. Cukur. Tapi tadinya kan lumayan seru sih sebenarnya. Tapi ini termasuk nggak terlalu ekstrim. Ya, track marinas ini termasuk ya fun off-road lah ya di sini. Jadi nggak yang ekstrim banget, jadi bisa sambil buat belajar off-road lah di sini. Belajar off-road. Tapi tadi kan biasa aja kan? Biasa aja sih, nggak terlalu kayak gimana banget sih. Ya, mungkin turunannya agak turun banget, sampai kita ngangkat dari jog kita, nggak caten berdiri. Aku mau coba nge-off-road sendiri. Boleh, ntar coba aja bawa mobil ya. Oh, boleh. Pas turunan. Pas turunan, pas turunan doang, terus nanti pergi lagi. Habis turunan, habis turunan, dinaikin lagi mobilnya, ya kan? Tapi kayaknya seru sih. Emang, apa ya, aku jujur belum pernah off-roading. Ini pertama kali off-roading, seru sih sebenarnya. Meskipun ini nggak yang ekstrim banget, tapi tetep seru sih, guys. Aku justru lebih penasaran, kalau lebih ekstrim lagi gimana itu? Sebenarnya track Omeliros ini, kalau hujan, kalau musim hujan, dia boleh dibilang itu ya semi ekstrim ya, kalau musim hujan. Karena ini mungkin kan lagi panas terus nih, beberapa lama nggak pernah hujan, jadi track-nya semua panah kering. Jadi kita kelihatan agak gampang untuk ngelewatin obstacle-obstacle yang tadi kita lewatin. Kalau hujan itu, kita juga pernah main di sini pas musim hujan, itu kita juga banyak nge-wins-nya. Wins-nya banyak? Iya, banyak juga kita nge-wins-nya. Oke. Nanti kalau musim hujan, nanti kita ajak lagi untuk off-roading yang lebih ekstrim. Yang paling ekstrim gimana? Kita mau coba di situ aja deh. Next time. Karena ekstrim banyak banget. Paling ekstrim banyak? Paling ekstrim banyak? Dia kalau nggak pulang itu berarti dia lagi ribut sama istrinya. Katanya gitu. Yaudah, sekarang ini guys, kita udah selesai makan. Selesai makan, udah selesai nyantai. Kita mau pulang ya? Lanjut lagi ya? Belum. Ini kita masih panjang banget. Ini kemungkinan kita main mungkin masih kurang lebih 22 harian. Baru kita bisa pulang. Saya nyetir ya kali ini? Coba naikin batu ini nih. Coba kalau misalnya jeep itu bisa nggak? Bisa aja, cuman ya mungkin susah. Kebalik mungkin ya. Kebalik mungkin ya. Keren ya ngomongnya santai banget gitu. Kebalik mungkin ya. Ya kebalik. Ya masih mungkin. Ya mungkin ya kebalik. Karena itu mobil jeep kan? Kita nggak tahu. Kan tergantung dari suspensi mobil itu sendiri. Jadi seberapa tinggi dia bisa punya travel mainnya. Jadi misalnya kalau orang yang suka off-roading itu udah tahu. Travel tinggi. Bukan. Jadi mobil itu ada travel-travel mainnya. Jadi misalnya kayak mobil tadi yang saya bawa. Yang Hulk yang punya Pioneer. Itu kan kita udah coba untuk kemiringan sekitar 1 meter. Kita bisa miringin mobil 1 meter tuh travelnya masih bisa naik. Jadi untuk kemiringan mobil misalnya ban kita satunya di atas batunya itu yang paling tinggi. Ban satunya lagi masih di sini. Ya mungkin mobilnya masih nggak kebalik. Jadi dia cuma miring-miring banget doang. Ada teorinya ya? Ya. Biasanya kalau kurang-kurang tinggi. Tapi kita maksain untuk jalur yang nganjaknya tinggi banget. Atau suspensinya terlalu narik. Itu bisa juga kebalik. Jadi stoppernya nggak nahan. Bisa juga kebalik. Ya itu sekian sih guys. Interview kali ini. Dan ya itulah. Tes mobil kali ini. Nah abis gini aku mau nyetir guys. Kalian nonton terus pokoknya. Ini bakal seru banget siap nyetir. Kalian mau penasaran kan? Saya yang tidak bisa nyetir tiba-tiba. Mungkin nanti kalau dia nyetir gue di luar aja ya. Jangan kita nyetir nggak bro. Jangan kita nyetir nggak bro. Nanti kan yang nge-guide kokonya. Jadi aku pasti bisa nyetir. Ya udah. Thank you kok sudah mau jawab semua pertanyaan saya. Kita mau lanjut ya. Kita lanjut lagi. Kita mau ke sungai. Sungai kering. Sungai tapi kering. Sungai tapi kering. Ya jadi itu nggak jadi sungai sekarang namanya. Kita mau lanjut dulu guys. Bye bye. 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Buat teman-teman off-roader lainnya. Stay safe, stay awesome, dan tetap enjoy petualangan off-road kamu. Bye bye. Bye bye. Mantap. Bye bye. Bye bye. Bye bye.